Suatu malam di Bandara Soekarno-Hatta, Abi memesan jasa taksi online. Waktu itu kebetulan Abi pesan Grab. Ini bukan iklan ya. Abi sering kok pakai taksi yang lain juga. Dalam perjalanan, Abi selalu ngobrol dengan pengemudinya. Termasuk malam itu juga Abi akrab dengan sang supir. Abi tanya, gimana rasanya Pak selama jadi driver Grab? Si pengemudi menjawab, dulu sih enak Pak. Tapi sekarang driver Grab tambah banyak, jadi pelanggan berkurang dah. Oh begitu ya, sekarang memang banyak Grab Karo dimana-mana kata Abi. Si pengemudi bilang lagi, makanya saya ada rencana mau daftar juga jadi driver Gokar. Buat nambah-nambah pelanggan, oh boleh ya begitu tanya Abi. Ya nggak boleh sih, tapi saya pakai dua HP berbeda Pak. Kalau pakai satu HP, ketahuan sama Grab bisa kena sangti. Karena dari awal kita sudah dikasih pelanggan sama Grab. Ya kita harus fokus sama Grab, nggak boleh mencari pelanggan taksi lain, jawab di pengemudi. Sambil terus melaju, Abi merenungkan omongan driver tadi. Sungguh terkandung makna yang dalam sekali. Abi berkesimpulan dapat ilmu yang luar biasa kali ini. Seakan-akan yang Abi dengar dari ucapan si pengemudi itu adalah bahwa karena kita dari lahir sudah dikasih rezeki sama Allah. Ya kita harus fokus kepada perintah Allah. Nggak boleh terpecah perhatian kita kepada yang lain. Yang tidak menjamin apa-apa dari rezeki kita. Masya Allah, pantas banyak di antara kita yang mengalami banyak persoalan hidup karena kita tidak fokus kepada perintah Allah. Siapa yang mau bahagia? Kuncinya adalah fokus kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai jumpa di video selanjutnya.